Hai halo Bapak-Ibu bertemu kembali dengan saya Stefan Nino Bapak-Ibu ya kali ini di modul hari yang ke-7 ini kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat foto yang bergerak ya bagaimana caranya foto yang bergerak dan kali ini saya akan mengambil contohnya seperti air terjun ya dan file untuk air terjun Bapak-Ibu bisa ambil langsung ya bisa download di sebelah ya ya supaya kita bisa mengeditnya bersama-sama yuk mari kita langsung aja masuk ke material yuk kita lihat ke sini nah seperti ini Bapak-Ibu ya kita membuat foto yang bergerak seperti ini ya bagaimana cara membuatnya ya berikut ya foto yang ini saya sudah kasih ya Bapak-Ibu bisa langsung download ya yang tadi saya jelaskan Nah untuk kita memulainya ya Bapak-Ibu coba siapkan ya siapkan slide-nya ya slide dengan ukuran kalau di sini saya buat ukurannya sesuai dengan ukuran foto ini yah nih persegi kan ya ya di sini saya buat saiznya 32 ya atau 33 32 ini dia sama kalau saya buatnya di sini 33 ya dia secara otomatis ya dia seimbangkan jadi 32 98 ya nanti gue langsung oke dan saiznya akan seperti ini ya lalu kemudian Bapak-Ibu insert ya picture yang tadi Bapak-Ibu download ya yang gambar air terjun ini ya silahkan Bapak-Ibu saya download dan taruh di sini ya ambil picture-nya dan paste di sini oke seperti ini ya Nah saya coba kecilkan ya ini seperti ini Bapak-Ibu ya lalu bagaimana caranya kita membuat animasi air terjun ini menjadi bergerak ya yang pertama ya kita harus duplikasi dulu Bapak-Ibu ya kita duplikasi tiga ya Bapak-Ibu kita coba duplikasi tiga foto ya klik kanan klik duplicate slide ya Bapak-Ibu ya sampai tiga kali nah yang pertama yang akan kita coba buat adalah kita menghilangkan background yang ini dulu nih Bapak-Ibu backgroundnya yang tujuannya kita ingin mengambil gambar wanita ini ya ya nanti kita crop semua backgroundnya dan sisakan yang wanita ini cara bagaimana caranya mungkin Bapak-Ibu kalau lebih detail lagi bisa dari Photoshop ya Bapak-Ibu ilangkan backgroundnya atau kita juga bisa coba dari sini ya di picture format remove background lalu kemudian kita tinggal mark areanya aja nih yang mau kita remove ya ini kan nggak include nih ya coba kita buang oke ini juga kita buang lagi ya sip ini juga kita buang ya ini untuk di PowerPoint kita ngebuangnya pelan-pelan aja Bapak-Ibu ya karena suka lompat seperti ini nah kalau sampai lompat seperti ini Bapak-Ibu sekarang kita pindah ke slide yang atas nah slide yang atas ini ya saya akan mengambil air terjunnya ini Bapak-Ibu nah bagaimana cara mengambil air terjunnya kita ambil pakai shape shape yang scribble ya Bapak-Ibu ini yang free free shape ya namanya scribble nah disini kita coba bentuk air terjun yang kita inginkan ya nah dia berwarna nya agak gelap ya garisnya kita taruh aja di putih ya di bagian dalamnya aja Bapak-Ibu ya sambil ditahan mouse-nya lalu kita bentuk gak ini apa sesuai dengan bentuk air terjunnya ya nggak perlu terlalu detail juga nggak apa-apa ya nanti kita bisa atur detailnya lagi oke sebatas ini aja Bapak-Ibu ya jangan terlalu tinggi sampai di atas oke ini udah membentuk shape sesuai dengan bentuk air terjunnya nah lalu bagaimana selanjutnya adalah kita coba format ya kita berikan efek soft edge ya sampai dia seperti mengecil ya seginilah ya 25 poin soft edge nya dan kemudian eh kita rubah ya kita buat dulu kita klik ya background foto dan shape art terjun tadi ya lalu kemudian kita shape formatnya kita rubah di merge shape di intersect ya Bapak-Ibu ya oke nah dan kemudian setelah di intersect kita cut kita cut kemudian kita pindahkan ke sini ya oke kita pindahkan yang atas sini ya Bapak-Ibu ya oke oke seperti ini oke lalu kemudian kita buat dia menjadi hitam dulu aja Bapak-Ibu kita rubah warnanya dulu ya ya tujuannya apa tujuannya supaya kita bisa lihat gelapnya ya bergeraknya nanti ya oke nah ini dia shape kita ya oke dan nah setelah itu kita masukkan animasi kita masukkan go and shrink go and shrink seperti ini ya nah dia akan seperti itu bergeraknya ya oke 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 nah ini lalu kemudian kita buat dia start with previous lihatnya saat di klik dia sudah langsung bekerja oke lalu kemudian kita tambahkan lagi efek more motion pad ya Bapak-Ibu kita cari yang down yang turun ke bawah ya dan ini juga kita ubah jadi start with previous dan timingnya Bapak-Ibu ini jangan sampai lupa timing di smooth startnya ini kita kita hilangkan smooth dan smooth start dan endnya kita 0 second ya kita hilangkan ya oke jadi akan seperti itu nah sekarang kita coba ini kita coba atur lagi turun dulu segininya ya nggak perlu turun ya seginilah ya oke dan sekarang kita coba kembalikan warnanya kita klik kanan lagi dan format picture kemudian kita kembalikan warnanya menjadi 0 ya udah lihat teman-teman oke akan seperti ini ya saat kita mainkan maka dia akan seperti air memancur Bapak-Ibu ya seperti air memancur nah selanjutnya adalah kita coba eh menghilangkan ya karena di sini ya ini ini terlalu bawah ya kita coba nanti shape ini akan menghilang ya dengan kita menggunakan exit ya exit efek yaitu V kita taruh di paling akhir ya dari efek yang awal jadi dua efek awal ini ya kita taruh V jadi di akhir dia nanti akan menghilang fade away akan menghilang oke oke seperti itu nah ini sudah jadi Bapak-Ibu ya ini sudah jadi ya tinggal kita atur aja kita mau buat gerakannya seberapa banyak ya tinggal kita copy aja ya cara copy nya Bapak-Ibu bisa pencet ctrl D ya pencet ctrl D peserah kita mau buat sebanyak apa ya ini saya buat sampai ya berapa nih 1 2 3 4 5 6 ya ini ada 6 nah dan kita butuh lagi selection pennya kita buka ya berarti ini ada 6 ya dimana nanti kita harus urutannya kita turunkan Pak kita kita atur yang picture yang 20 yang paling atas ini kita turunkan ke bawah ya berarti dia ada di picture paling bawah sorry dia di sini ya 15 kalau yang 14 ini adalah gambar aslinya urutannya kita rubah ya yang 18 kita turunkan lagi 17 16 sampai 15 ya jadi berurutan seperti itu nah tinggal kita kita atur timing dari animation nya ya Pak Ibu nah animation ini kita tinggal klik ya sambil pencet kontrol ya Bapak-Ibu pencet kontrol jadi kedua ini akan tersorot kita start with previous ya dia akan mengikuti akhir sini ya jadi yang efek yang terakhir ini dia akan lanjut di sini ya lalu kemudian efek yang V ini kita taruh lagi di belakang ya kemudian yang dua efek ini lagi ya ini ini pengulangannya ya kita taruh lagi di sini nah ini juga kita previews oke kita coba test oke dia akan mengulang seperti itu Bapak-Ibu ya ya nanti kita tinggal pindahkan aja ya karena di sini si wanitanya saat dia bergerak ya wanitanya ketutup makanya di sini kita crop khusus wanitanya sendiri ya nah kemudian kita bawa ke sini oke oke nice kemudian kita coba mainkan nah cantikan ya nah ya tentunya berada di belakang dari wanita ini ya padahal wanita ini adalah cropannya ya dan ini kita bisa lakukan lagi Bapak-Ibu di airnya ini ya airnya dengan cara bagaimana sama dengan cara yang tadi ya Bapak ikuti lagi perutannya Bapak pakai scrabble dulu ya diambil sebagian misalkan separuh seperti ini ya yang ini juga kita ambil nanti kita lakukan sama seperti kita membuat air terjunnya bergerak tadi ya dan hasilnya nanti akan seperti ini Bapak-Ibu ya yang awal tadi saya putar oke nice banget oke baik Bapak-Ibu sejauh ini jelas ya Bapak-Ibu ya sekarang silahkan Bapak-Ibu ulang lagi ya coba lebih percantik lagi animasinya bergeraknya dan saya harapkan Bapak-Ibu bisa menguasai ini karena ini keren banget dan paling banyak di Instagram ya ada foto-foto yang dia bergerak itu cantik banget oke baik Bapak-Ibu sampai di modul selanjutnya ya kita bertemu lagi thanks